Halo guys welcome again to my channel kali ini kita akan mereview digital termometer Hai kenapa kita mereview digital termometer karena sekarang ini mensingnya covid-19 kita harus memukur suhu tubuh kita digital termometer ini dia sangat bagus dan cepat harganya yang paling bagus itu sangat murah dan terjangkau untuk segala macam kalangan harganya itu sekitar Rp40.000 aja oke kita unboxing dan kita akan lihat termometer digital ini jadi termometer digital ini dia punya cover lagi ada covernya dari Mika ini dia bungkusnya dia simpel banget ya jadi simpel ini tampak depannya dan disini ada LCD-nya muncul berapa suhunya yang akan dimunculkan oke dan sekarang kita akan coba disini dia menggunakan satu buah baterai cabut aja di sini ya jadi baterainya cabut kamu ganti baterainya itu tinggal cabut aja kekolahnya ya cabut kekolahnya baterainya diganti baterainya umum ya ini kayak baterai jam tangan aja nih Hai kelihatan sih cara penggunaan juga simpel dan gampang pertama kita nyalakan dulu tekan on off ini tombolnya sekali oke setelah muncul low ya kita akan mengukur suhunya dari sini nih jadi ini dia punya sensor ya kita coba tekan disini dia akan naik terus sampai suhu maksimumnya itu baru dia akan bunyi ini bibit dan biasanya ini dipakai nah ini muncul nih ya oke Hai dia agak error dikit ya kita ulang lagi ya hai 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 dia akan muncul bentarkan nilainya ya jadi namun meter ini biasa digunakan di dokter-dokter itu bisa nempelnya di kepek ya jadi cara mensterilkan dia kita bisa menggunakan alkohol ya untuk mempersihkan Hai jadi disini akan muncul nilainya dia akan muncul jangan naik terus sampai ke piknya dia baru dia bunyi bibit setelah itu baru baru kita bisa membaca nilainya dia ya jadi nilainya itu akan naik Hai kali naikin juga nol koma sih nol koma berapa derajat sampai tingkat tertingginya baru dia akan bunyi bibit setelah itu ya ini dia akan bunyi ya setelah itu dia akan muncul nilainya dia Oh ya jadi termometer ini sangat simpel cuma kelebihannya dia tidak secepat infrared termometer ya ya jadi dia ini bagusnya dia murah Rp40.000 semuanya kalian bisa beli dan gampang untuk penggunaannya mantan juga murah Halo guys welcome ke channel kali ini kita review 3 macam compare termometer ini besar banget dan ini ini untuk panas sekarang kita ketahui jadi fungsinya dia ini panas di tubuh kita itu sangat penting untuk kita kalau kita mau mau selalu kita lalu mau dicek kelasnya kita oke guys demikian lagi dari kami Rona Tech semangat naik kita cek tiga macam terakhir beberapa tangan semuanya yang pertama ini jadam yang ini like dan komen lagi lari semangin tanya seringan kali-kali lipat termometer ini namanya termometer sampai ketemu lagi di channel kami saya punya siun atau guys bye ini sangat cocok untuk dipakai pada untuk umum karena termometer ini tidak menyentuh ke permukaan kulit kita cukup di deketan aja jadi mengatasi semester ini sangat cocok dipakai pada saat ini di mana-mana ya yang kedua itu termometer ini ini bisa di kuping nih jadi ini bisa fungsinya botak kecil dan untuk mungkul ponasnya itu bisa ditempelkan dalam kupingnya itu namanya termometer yang kuping yang ini ya kedua ketiga ini termometer digital ini dia yang paling kuno atau yang dulu jaman dulu tuh karena kita memakai ini termometer digital dimana termometer ini disempelkan di ketek kita ntar dia akan menunjukkan berapa panas orang tubuh kita Oke kita akan review satu persatu diantara tiga termometer ini kita akan coba dulu ya ini ya termometer yang gantinya oke bentuknya seperti ini disini ada display ya disini ada display yang menunjukkan berapa sohunya berapa sohunya ya oke dan ini dia buat ininya nih dia buat ngukur sohunya ya kalau tekanan ini dia akan muncul infrared jadi infrared ini akan memberitahu disini ada receivernya akan memberitahu pada kita berapa suhu ya kita mau ukur Hai kecil belakangnya ini dia baterainya ya jadi menangkap baterai kotak Hai atau baterai senang watt ya Hai dulu ini mah barangnya murah banget ya sekarang jadi barang mahal berapa ukur ya Nah kita akan compare dengan ini suhunya ada beda enggak ya hai 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 32 ya Hai 32 ini karena mungkin saya dalam ruangan ya dalam ruangan ber-ac jadi suhunya disini 32 Oke sekarang kita akan coba dengan termometer yang kedua Hai ini seperti ini Hai di sini juga tombolnya ya tombolnya disini dia ada displaynya nih Hai nah disini yang akan sensornya disini sensornya ya di bagian belakangnya ini ada baterainya ya jadi cara pakaiannya itu kita masukin ke lengkapnya kita Hai setelah tekan ini muncul lah hasilnya 35,6 Oh ya 35,6 ini ini yang benar nih kalau ini tadi salah nih karena dia hasilnya 32 Apakah wak di kuping lebih tinggi daripada disini dan sini ada ini nih coba tahan dulu ya hehehe 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 32 20 20 31 37 Kayaknya ada masalah nih Ternyata kemarin dingin atau enggak 32,2 derajat celcius ya Oke Ini dia termometer Yang di kuping Ini yang termometer Gun Cuma satu lagi ini yang termometer Sebenarnya termometer itu kita pakai ini aja sih kalau yang dirumah ya Ini murah banget nih 40 ribu aja cukup nih Jadi termometer digital ini hanya 40 ribu Gak usah pakai yang gun gun jenial lah Cuma ini masalahnya dia agak lama nih Oke Ini dia sensor disini sensor disini Disini sensornya ya Disini sensornya dia Dia akan Berapa lama ya Kita coba ya Ini temennya temen Ntar ketek Jadi tarinya diketek Jadi ngajak dulu dia Berapa lama Ntar dia akan muncul ya Oh dia cepat juga loh dia Ini 35,2 Jadi dia sama dengan ini Suh ini tadi ya 35,6 beda-beda 0,0 Komah sih oke banget nih Ya ini oke banget nih bagus cepat nih Sekarang udah cantik nih Kalau yang dulu ditunggu sih Sekarang kita masukin ke ketek kita jepit Kanan ena haur selamat menikmati 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 selamat menikmati